Halo semuanya, welcome to Joy Online Service! Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton, ataupun yang sudah sering nonton. Dan dimanapun kalian berada, baik di kota Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, ataupun di kota-kota lainnya, we are so happy to meet all of you! Nah, supaya kita semangat dalam memuji nama Tuhan, semangat dalam mendengarkan firman dan main games, kita mau yel-yel dulu ya, yuk semuanya kita yel-yel! Joy, yes, 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 and awesome! Sekali lagi ya, Joy, yes, 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 and awesome! Halo semuanya, welcome to Joy Online Service! Yuk kita sama-sama memuji Tuhan! Semuanya memuji Tuhan di atas kepala ya! Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaanmu Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaanku Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaanku Betapa benar kasihmu Betapa panjang kasihmu Bagi dia Jangan lakukan yang lebih besar bagiku Kau letakkan dasar lautan dengan kemuliaanmu Kau letakkan dasar lautan dengan kemuliaanmu Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaanku Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaanku Kau letakkan dasar lautan dengan kemuliaanmu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap hari ada mujizat. Terima kasih. 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 Ada mujizat. 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 Masih terjadi. Amin. Ku letakkan di matku. Pada Yesusku. Hatiku. Tetap bersyukur. Bukan mataku melihat. Setiap hari ada mujizat. Tuhan. Mari kita sama-sama. Angkat tangan kita. Kita menyembah Tuhan. Katakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Atas setiap 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 mujizat yang kau kasih buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Mujizat. Mujizat. Masih terjadi. Ku letakkan imanku. Padamu Yesusku. Hatiku. Hatiku. Tetap bersyukur. Bukan mataku melihat. Setiap hari ada mujizat. Bukan mataku melihat. Setiap hari ada mujizat. Bukan mataku melihat. Sekarang lagi bersama-sama katakan. Bukan mataku melihat. Setiap hari ada mujizat. Bukan mataku melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami bersyukur. Atas setiap kebaikan yang kau berikan buat setiap kami Tuhan. Tuhan terima kasih atas mujizat yang kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kalau kami sehat pada pagi hari ini. Ataupun pada siang hari ini. Itu semua karena kebaikanmu ya Tuhan Yesus. Tuhan kalau sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kiranya engkau berkati setiap kami. Urapi setiap kami. Karena kami siap Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firmanmu. Di jalan nama Tuhan Yesus ke Yesus. Joy bersama-sama katakan. Amin. Saatnya kita games. Games kita hari ini adalah tebak lagu. Jadi nanti aku akan menyebutkan satu kata. Dan teman-teman akan berlomba cepat-cepatan nih. Untuk menyanyikan lagu yang mengandung kata dari yang aku sebutin. Gimana? Yuk kita coba ya. Kata yang pertama. Menang. Nah Kak Gwen. Ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang. Tidak. Yeay benar. Gimana? Kalian bisa juga kan? Yuk kita langsung aja ke permainannya ya. Lagu yang kata yang pertama. Yesus. 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 Ayo. Oh Kak Gwen. Yesus pokok. Dan kita langsung. Yeay benar. Kak Gwen benar ya. Sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi ya. Kata yang aku akan sebutin adalah. Jalan. Oh Kak Glory. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Yeay. Kak Gori benar. Gimana? Kalian juga bisa coba permainan ini di rumah kalian. Have fun. Jalan serta Yesus. 6 month ya. Mungkin buat yang baru naik kelas ya. Kalian go to the next level. Kita terus semangat ya. Habis gini mungkin udah mulai masuk beberapa minggu lagi. Fightingnya semuanya semangat. Oke. Nah. Miss punya pertanyaan nih. Siapa disini yang suka tertawa. Ya. Jadi mungkin denger cerita sedikit yang. Dikit lucu gitu. Udah ada. Pokoknya ketawa gitu ya. Apalagi yang lucu banget. Ketawanya bisa sampai bener-bener. Haha. Heboh sekali. Ada orang yang seperti itu ya. Kalau Miss. Jujur Miss nya bukan orang yang gampang tertawa ya. Jadi untuk membuat Miss tertawa itu. Butuh usaha yang lebih gitu ya. Mungkin cerita-cerita yang gak terlalu lucu ya. Biasa aja gitu ya. Nah. Bedanya tertawa sama tersenyum. Kalian pasti tau ya. Kalau tertawa itu. Biasanya bersuara ya. Hahaha. Dan denger sesuatu yang lucu. Tapi kalau kita tersenyum itu cuma kayak smile gitu ya. Atau mungkin kita ketemu sama temen kita yang mungkin. Kita jarang ketemu. Atau mungkin kita ketemu sama guru kita. Teachers. Jadi kita say hi. Kita smile gitu ya. Atau mungkin. Kita pokoknya bukan sesuatu yang. Karena hal yang lucu. Atau sesuatu yang membuat kita jadi melakukan. Tapi kita harus melakukan tersenyum itu. Karena kita harus melakukannya gitu ya. Kalau tertawa itu. Kita itu seperti denger sesuatu. Atau kita lihat sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang konyol. Itu kita bisa tertawa. Nah. Hari ini juga akan ada seseorang yang tertawa ya. Bukan cuma tersenyum. Karena dia mendengar sesuatu yang tidak masuk akal buat dirinya. Nah. Tapi sebelum itu. Kita mau nonton dulu. Juplitkan superhero fantasy kita hari ini. I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. Before I was an Avenger. I made mistakes. And a lot of enemies. He's called science Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated. Fully conscious, but no choices. I should have come back for you. I should have come back for you. How many others are there? Enough. We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. We're family. We fight with you. You won't win. I've always found it best. Not to look into the past. Okay, you got a plan or shall I just stay duck and cover? My plan was to drive us away. Gloria, your plan sucks. At some point we all have to choose. Between what the world wants you to be. And who you are. I made my choice. I'm done running. I made my choice. I'm done running. Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get the back hunch. Listen to your mouth. Oh my God. This. All right, enough. All of you. I didn't say anything. That's not fair. All right. All right. The woman's home. I'm not finished. This is a woman in the country. Takę yet again. This is a woman helping us. This beekeeper is of Asia Kinga. You're matière sigma character. That's not fair. You won't even think about it. This is the woman helping you win. You have a child. That's the woman who takes versa. You have a child who takes off. All right? Those farmer Halfway. akhirnya mereka tertangkap dan mereka dimasukkan ke sebuah tempat yang namanya Red Room lalu mereka kayak dibuat hilang ingatan dan mereka dicuci otaknya akhirnya mereka jadi itu ya mata-mata yang sangat hebat mereka dilatih, mereka jadi pokoknya dilatih yang pelatihan-pelatihan yang luar biasa akhirnya mereka menjadi mata-mata dan sekaligus juga itu pembunuh yang sangat hebat nah singkat cerita intinya karena mereka sudah lupa ya akhirnya Yelena tetap bekerja di organisasi yang tadi itu ya yang mata-mata dan pembunuh itu tapi si Natasha ini sudah menarikkan diri dia melepaskan diri akhirnya dia join dengan Avengers dan cerita ini adalah cerita tentang kehidupan masa lalu Natasha kita gak akan bahas itu tapi kenapa sih kok superhero kita perempuannya karena banyak sebenarnya di dalam aktif juga superhero-superhero perempuan yang mungkin jarang diceritakan nah hari ini adalah seseorang yang bernama Sarah namanya siapa? Sarah nah mungkin buat bagian yang sering denger cerita alkitab pasti udah kenal ya siapa Sarah ini? Sarah ini adalah istrinya Bapak Abraham ya Sarah ini istrinya Bapak Abraham nah kalau kita pernah ada yang ngecerita Bapak Abraham kita juga pasti tahu Bapak Abraham adalah sesuai dikasih janji sama Tuhan dia akan diberi keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut nah tapi aranya disini ya Bapak Abraham itu belum punya anak sampai saat itu satu pun gak ada gitu ya nah suatu hari Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya kepada Bapak Abraham di sebuah dekat-dekat pohon keramat ya di daerah tempat ibadah di Mamre nah disana Bapak Abraham itu lagi duduk di pintu kemanya karena Sochanal lagi panas dia mungkin ya ngadem gitu ya di luar ya di depan pintu nah lalu waktu dia lihat ada tiga orang yang datang nah Abraham langsung tahu ya ini adalah istilahnya utusan Tuhan gitu ya dan lalu dia langsung kesana Tuhan singgahlah dulu di kemah saya jangan pergi gitu ya biarkanlah saya melayani Tuhan gitu ya lalu dia tuh ambilkan air untuk membasu kakinya karena zaman dulu kalau tabu datang apalagi kita kehormatan kita harus cuci kakinya gitu ya nah dia cuci kakinya lalu dia menyediakan makannya Tuhan jangan pulang dulu ya Tuhan karena aku ini mau menyediakan makanan walaupun mungkin makanannya nggak begitu mewah atau fancy gitu ya lalu dia masuk menemui Isara jadi ngomong ayo cepet ambillah tepung yang paling baik lalu buatlah roti bundar kemudian dia pergi lari lagi ya cepet-cepet pokoknya dia penuju ke kawaran ternaknya jadi ada pilih lembu yang anak sapi yang paling gemuk yang paling misalnya pokoknya dagingnya yang paling empuk lalu dia kasih kepalanya untuk menyiapkan semuanya dan singkat cerita makan itu dihidangkan kepada tiga orang tadi tamu-tamunya itu lalu tamu yang tanya dimana istrimu? terus Abraham bilang itu di dalam kemah lalu salah seorang yang bilang gini 9 bulan lagi ya aku akan kembali aku akan kembali dan pada waktu itu Sarah akan punya anak laki-laki gitu ya karena kalau kita mungkin yang udah agak gede ya kalau kita lihat orang yang hamil ya istrinya punya anak mau sebelum melahirkan mereka harus hamil dulu gitu ya nah proses kehamilan itu selama 9 bulan nah lalu si Sarah ini dia ternyata lagi kayak misalnya lagi mau menuju ke sana dia itu lagi mau mungkin membawa sisa makanan yang udah dibawa keluar lalu dia denger gitu ya kata-kata dari salah seorang tamu tadi lalu dia dalam hati dia berpikir gini hahaha gitu ya kayak ketawa hahaha gak mau gitu ya karena pada saat itu Sarah udah berumur 90 tahun ya Sarah itu hampir 90 dan dia juga berpikir suaminya itu Abraham umurnya hampir 100 gak mungkin ya gak masuk akal lalu Tuhan tanya sama Abraham kenapa kok istrimu Sarah itu tertawa gitu ya apakah dia ragu sama kemampuanku kehebatanku kalau dia bisa punya anak pada masa tuanya apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan lalu si Sarah karena takut dia bilang oh enggak 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 aku gak tertawa kok dan dia bilang seperti yang katakan tadi 9 bulan lagi aku akan kembali dan engkau Sarah akan menarikan seorang anak laki-laki terus Tuhan bilang ya kamu memang tertawa tadi tapi dia tetap menyangkal ya dan Tuhan gak memasalahkan itu dia memberkati Sarah dan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan 9 bulan kemudian Sarah itu melahirkan seorang anak anaknya itu dinamai Isaac Isaac itu artinya tertawa dan pada saat itu Abraham dan Sarah itu udah sangat tua Abraham umurnya 100 Sarah umurnya 90 lalu Sarah juga bilang ya artinya dia tertawa kalau yang kemarin tertawanya karena dia gak percaya tapi saat ini dia tertawa karena dia sangat gembira siapa orang yang bisa percaya dan bahkan orang-orang pun di sekitar aku juga akan sangat berbahagia karena apa aku di usia tuaku ini bisa punya seorang anak nah kalau kita bahas soal tertawa tadi ya gimana sih orang umur 89 tahun hampir 90 tahun bisa punya seorang anak tapi akhirnya Sarah bisa tertawa ya dia bahagia karena di umur 90 nya Tuhan menunjukkan janjinya kepada Abraham dan tentunya juga Sarah ya menunjukkan awal mula janjinya ya walaupun anaknya mereka cuma ada satu akhirnya karena apa 25 tahun yang sebelumnya ya jadi waktu itu Sarah Abraham masih berumur 75 tahun ya Abraham itu disuruh oleh Tuhan keluar dari tanah kelahirannya ya mengininginkan tanah bapaknya dia keluar dari rumah itu lalu dia dikasih janji sama Tuhan yang tadi Miss bilang di awal ya dia dikasih janji kalau dia akan punya keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut nah mereka harus menunggu selama 25 tahun ya 25 tahun bayangin kalian aja mungkin disini pasti gak ada yang umurnya 25 tahun ya kan paling umurnya 12 tahun atau 10 tahun atau bahkan di bawah itu gitu ya nah bayangin berlama banget ya mereka harus menunggu janji Tuhan tapi yang kita pelajari hari ini God's timing is always perfect kita mau ngomong sama-sama ya ini super kebenaran kita God's timing is always perfect ya kenapa waktu Tuhan itu gak pernah terlalu cepat atau terlalu sampai terlambat ya Tuhan itu selalu tepat waktu on time siapa yang pernah janjian atau play date sama temennya ya play date sama temennya janjian mungkin ke Platopia atau Kitsania atau mungkin cuma play date aja di rumahnya atau mungkin play datenya like eating burger ya pizza or maybe just walking around the mall jalan-jalan aja di mall atau mungkin maybe play ya main kayak di time zone atau mungkin sesuatu yang kayak board game gitu ya nah mungkin ini ya ini kita nih apa nih bisa bawa nih jam ya ini kalau yang udah agak gede mungkin udah belajar ya ini adalah jam 11 ya misalnya nih kita janjian sama temen kita ini kan lagi liburan ya kan kita janjian sama temen kita di mall jam 11 oke sebelah siang ya guys kita ketemu di mungkin lobby A gitu ya oke nah kalau saat ini kita janjian jam 11 kita datangnya jam 10.30 ya 10.30 kira-kira kita datangnya gimana kita datang lebih awal ya kan earlier dari janjiannya ini orang yang bagus nih ya janjian gak mau terlambat oke atau mungkin ada yang datangnya 10.45 ya 15 minutes before the time itu juga earlier tuh jadi dia orang yang menghargai temennya ya gak mau telat janjian sama orang nah gimana kalau orang yang datangnya jam 10.15 11.15 itu orang yang suka telat ya agak telat sedikit gitu ya dia terlambat sedikit 15 menit ada lagi yang agak parah nih ya 11.30 atau 11.30 ini lebih terlambat lagi kalau udah jam 12 o'clock tinggal aja ya janjiannya ya berarti gak niat karena kalau kita janjian itu kita seperti menghargai temen kita juga ya kan nah ada juga nih yang datangnya pas ya 11.00 jam 11.00 karena dia orang yang gak mau nunggu dan dia gak mau telat tapi dia datangnya tepat waktu nah itu kayak Tuhan ya bukan berarti kalau kita datangnya lebih awal kita gak kayak Tuhan gak juga sih itu kita malah lebih menghargai ya cuman ini membayangkan Tuhan tuh kayak gitu ya Tuhan tuh gak akan 5 minutes earlier or maybe 5 minutes late tapi Tuhan tuh right on time 11.00 gitu ya jadi bener-bener tepat waktu itu adalah gambaran yang mungkin saya ingin kalian tahu ya supaya kalian itu bisa ngerti bayangannya gimana sih Tuhan itu God's timing is always perfect gitu ya jadi nah buat kita semua jangan sampai lupa God's timing is always perfect super kemenangan kita minggu ini adalah God's timing is always perfect ayat penonton kita diambil dari kejadian 18 ayat 1 sampai 15 dan kejadian 21 ayat 1 sampai 7 or Genesis 18 verse 1 until 15 and Genesis 21 verse 1 until 7 ayat hafalan kita diambil dari ratapan 3 ayat 1 segal sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah or Ecclesiastis 3 verse 1 for everything there is a season a time for every activity under heaven mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat Joy Kids hari ini kami belajar bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu dan tetap melakukan yang terbaik Tuhan berkati orang tua keluarga kami dan juga sekolah kami dalam Tuhan Yesus amin nah Joy Kids kita hari ini sudah selesai jangan lupa like subscribe dan give positive comment kemudian